Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Toto Arsito Channel Baik para Pemirsa sekalian Sebagai pemula di penguridaya Atau di peternakan entog Tentunya sebelum memulai Anda harus siapkan dulu Untuk bangpakan Jadi Siapkan Bangpakannya Supaya Nanti kita tidak kedodoran Pakan entognya Dan Pakan yang kita pilih Pakan alternatif Itu untuk Hal ini Kita sudah menyiapkan Untuk Azola Kita akan berdayakan azolanya Dan tentunya Sebelumnya Harus kita siapkan Lahannya Nah kita Saya ini Menggunakan Lahan pekarangan Yang tidak produktif Untuk Bulidaya azola Nah ini Ada pekarangan Yang Nanggur Silahkan Kita buatkan Kolamnya Nanti Nanti akan menggunakan Kolam terpal Akan menggunakan Kolam terpal Dan ini penyangganya Penyanggak terpalnya Kita buat juga dari Bahan-bahan bekas Ini ya Kebetulan banyak kayu-kayu Yang sudah lapuk-lapuk Kita pakai saja Kita manfaatkan Begitu ya Supaya nanti Berguna Ya ini Ini ukurannya Tiga setengah Kali sepuluh Ya Misalnya Sedang kita Siapkan Untuk kolam Budidaya azola Kita hanya butuh Kedalamannya Tiga puluh Senti Ya Nah nanti Akan diisi Dengan Setelah Dikasih terpal Nanti ada Tanah lumpur Ya Kemudian airnya 20 cm Senti saja Jadi Jangan terlalu Dalam Ya Nah ini Cukup segini Nah ini setelah Siap Nanti kita Akan pasang Terpalnya Nah ini langkah berikutnya Setelah Kita kasih Terpal Ya Seperti ini Kemudian Kita kasih tanah Tanah Lumpur Sekitar 5 cm Tanahnya Ini agar Nanti Azolanya Dapat nutrisi Dan untuk Menghindari Panas Dari terpal Nah seperti ini Ya ini Kita sudah Masukkan bibitnya Ya ini bibit Azola Berapa Bisa sekalian Ini ukuran 3 x 10 Ya Kita kasih 4 kg Ya betul Bibitnya Hanya ada 4 kg Ya Ya 4 kg Juga nanti Akan terus Berkembang Ya Nah ini Bita Azolanya Mudah-mudahan Segera Berkembang Ya dan Jangan lupa Nanti Kita kasih Pupuk kandang Ya Ini Pupuk kandangnya Sudah disiapkan Kemudian Nanti kita Ikat Ya dan Nanti tinggal Ditenggelamkan Aja di kolamnya Ya Oke Jadi Nanti Pupuk kandangnya Ditenggelamkan Di sana Ya Baik Pak penyesua sekalian Demikian Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menginspirasi Anda Silahkan untuk Berbudidaya Azola Untuk Pakan Ikan Pakan Ternak Ya Pakan Entog Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beritumpa lagi Dengan saya Tata Warsita Channel Baik Para Pak penyesua sekalian Sebagai pemula Di penguridaya Atau di Peternakan Entog Ya Tentunya Sebelum memulai Anda harus Siapkan dulu Untuk Bang pakan Ya Jadi Siapkan Bang pakannya Supaya Nanti kita Tidak kedodoran Pakan Entognya Ya Dan Pakan 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 Alternatif Yaitu Untuk Hal ini Kita Sudah Niapkan Untuk Azola Ya Kita akan Berdayakan Azolanya Dan Tentunya Sebelumnya Harus Kita Siapkan Lahannya Ya Nah Kita Saya ini Menggunakan Lahan Lahan Pekarangan Yang Tidak Produktif Ya Untuk Bulidaya Azola Ya Nah Ini Ada Pekarangan Yang Nanggur Ya Silah Kita Buatkan Kolam Ya Nanti Akan Menggunakan Kolam Terpal Ya Akan Menggunakan Kolam Terpal Dan Ini Penyanggak Terpal Kita Buat Juga Dari Bahan Bahan Bekas Ini Ya Kebetulan Banyak Kayu Kayu Yang Sudah Lapuk Lapuk Kita Pakai Aja Kita Manfaatkan Begitu Ya Supaya Nanti Berguna Ya Ini Ini Ukurannya 3,5 x 10 Ya Sedang Kita Siapkan Untuk Kolam Budidaya Azola Kita Hanya Butuh Kedalamannya 30 cm Ya Nanti Akan Diisi Dengan Setelah Dikasih terpal Nanti ada Tanah Lumpur Ya Kemudian Airnya 20 cm Jangan Terlalu Dalam Ya Nah Ini Cukup Segini Nah Ini Setelah Siap Nanti Kita Akan Pasang Terpal Hanya 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 Cukup say